Ya berawal dari upaya membantu sang kakak merawat bonsai milik keluarga, seorang pria di Sidoarjo akhirnya menggeluti usaha bonsai. Ya bonsai yang dijualnya adalah jenis tanaman buah dengan harga mencapai puluhan juta rupiah. Bonsai-bonsai ini adalah kreasi Trio Janadi, warga desa Kraton, kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menghususkan diri membuat bonsai tanaman buah, seperti jeruk kinkit, sianci, asem, dan kelengkeng. Trio yang sehari-hari bekerja di perusahaan periklanan mengaku jatuh cinta pada bonsai sejak 30 tahun lalu. Bermula dari upaya membantu sang kakak memelihara bonsai koleksi keluarga, akhirnya ia kepincut oleh keindahan bonsai. Menggeluti bonsai ini sejak kapan? Dari muda suka bonsai, ya. Kenapa, Pak? Kok memilih bonsai, gitu? Ya, nggak tahu juga sih, waktu itu kakak ya, kakak main-main bonsai itu, kalau saya lihatnya senang sih. Ya, akhirnya masuk di situ juga, Pak. Karena ini ya, apa namanya, unik, terus habis itu, pertama juga awalnya dari hobi ya, dari hobi, dari apa namanya, dari teman-teman. Akhirnya suka-suka-suka, akhirnya keterusan, sekarang jadi beli-beli terus. Hasil usaha membuat bonsai yang dikumpulkan pun memenuhi pundi-pundi rupiah trio. Sebuah karya bonsai yang dibuat dijual mulai 300 ribu hingga 25 juta rupiah. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur